Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Terkhusus Bapak Ibu Berikut akan saya sampaikan Bentuk soal dan pembahasan Terkait masalah pendidikan Sebagai persiapan untuk ujian profesional Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu Yang baru bergabung di channel ini Atau yang belum mendukung channel ini Mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian Untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru Dari channel Profesi Guru Kira nomor 1 Bapak Ibu sekalian Anda adalah guru yang mendapat tempat penugasan jauh di luar kota Kondisi sekolah Anda sangat kekurangan sarana-prasarana Sehingga proses belajar dan pembelajaran menjadi tidak maksimal Sebagai guru, tindakan yang Anda lakukan adalah Kata kuncinya, kalau kita lihat di pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian Adalah kekurangan sarana-prasarana Ini tentu harus diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh guru yang bersangkutan A. Mengelola jam mengajar sehingga kedatangan di sekolah tersebut seminggu cukup dua kali saja Ini tentu saja bertentangan dengan disiplin sebagai guru B. Melaksanakan tugas mengajar dengan memaksimalkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar Ini sepertinya yang paling memungkinkan Namun kita coba lihat opsi yang lain C. Mengajukan usul keinsansi terkait untuk penambahan sarana dan perasaan pembelajaran Ini memungkinkan namun butuh waktu yang lama Biasanya juga seperti itu D. Mengkoordinir donasi dari orang tua siswa untuk peningkatan sarana dan perasaan pembelajaran Ini sama seperti C Bapak Ibu sekalian Waktunya tentu saja sangat lama Lalu E. Meminta siswa untuk tetap bersemangat belajar dengan keterbatasan yang ada dan tidak mengeluh Kalau menurut saya maka yang paling memungkinkan disini jawabannya adalah B. Melaksanakan tugas mengajar dengan memaksimalkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar Selanjutnya soal nomor 2 Kewibawaan seorang guru akan terpancar dari ketaatannya terhadap aturan yang berlaku Kesepakatan yang telah dibangun bersama Perujutan ketaatan tersebut dalam tugas kesehariannya adalah A. Menambah waktu pelajaran karena terlambat masuk sekolah B. Memberi sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah B. Mengurangi nilai siswa karena sering terlambat masuk sekolah B. Melarang siswa yang terlambat untuk mengikuti pembelajaran Nah ini A sampai D ini barangkali ya kurang 4. E. Memulai dan mengakhir pembelajaran dengan tepat waktu Kata kuncinya tadi adalah ketaatan Maka yang paling memungkinkan jawaban disini adalah E Nomor 3. Ada siswa yang pasif dalam kegiatan pembelajaran Namun prestasinya tidak kalah dibanding dengan siswa-siswa yang lain Hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah Kata kunci disini adalah siswa yang pasif Prestasinya tidak kalah Tidak kalah namun belum maksimal ya maksudnya Bapak-Ibu sekalian A. Tindakan yang gaduh di dalam kelas akan dapat mengganggu Siswa lain yang sungguh-sungguh belajar B. Satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dalam mengikuti pembelajaran di kelas C. Setiap siswa tanpa terkecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran yang disajikan guru Disini sebenarnya pasif ya berarti kurang aktif D. Prestasi akan lebih baik lagi jika sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru E. Siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari yang lain Nah karena memang disini prestasinya ada namun kurang maksimal maka jawaban yang paling cocok ya kita motivasi Dengan jawaban D. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru Yang keempat B. Ibu sekalian seorang guru fisika menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dalam membahas materi getaran Dengan produk target adalah prototipe rumah tahan gempa yang tahan terhadap kencangan Tahapan kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk melatihkan kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi adalah sebagai berikut 1. Membuat desain proyek prototipe rumah tahan gempa 2. Menentukan pertanyaan mendasar tentang konsep getaran gempa 3. Menyusun jadwal pembuatan proyek prototipe rumah tahan gempa 4. Menguji proses dan produk proyek prototipe rumah tahan gempa 5. Mengevaluasi pengalaman belajar yang disapat selama mengerjakan tugas proyek 6. Memonitor kemajuan proyek pembuatan prototipe rumah tahan gempa Guru tentang apa pembelajaran fisika berbasis proyek yang tepat adalah Kalau kita identifikasi langkah-langkah ini maka yang paling cocok nomor 1 adalah Ini menentukan pertanyaan mendasar tentang konsep getaran gempa itu dulu ya Lalu kemudian dari sana kita buat desain proyek prototipe rumah tahan gempa Setelah ada desain lalu kita coba susun jadwal pembuatan proyek prototipe rumah tahan gempa bersama siswa Selanjutnya adalah memonitor kemajuan proyek pembuatan prototipe rumah tahan gempa Kemudian menguji ya artinya ini rumah tahan gempa sudah dibuat Lalu yang terakhir setelah menguji adalah mengevaluasi pengalaman belajar Sehingga jawaban yang paling cocok sesuai dengan tahapan langkah tadi adalah 2, 1, 3, 6, 4, 5 Sini adalah C Nomor 5 Bapak Ibu sekalian Salah satu indikator pembelajaran fisika pada aspek sikap adalah Peserta didik menunjukkan perilaku ilmiah meliputi jujur, tanggung jawab, dan kreatif Dalam melakukan percobaan dan berdiskusi melalui materi gerak harmonik sederhana Instrumen penilaian yang sesuai dengan indikator tersebut adalah Jadi yang mau diamati ya kata kuncinya adalah aspek sikap dari peserta didik Aspek sikap ini biasanya kita lakukan melalui lembar pengamatan Instrumen penilaian yang paling cocok adalah Pedoman observasi melakukan percobaan Ini sepertinya memungkinkan Bapak Ibu sekalian Namun disini saya lebih melihat ke langkah-langkah percobaannya Melakukan percobaan Sediakan observasi bagaimana sistem melakukan langkah-langkah atau tahapan-tahapan percobaan Lalu kemudian B Lembar portfolio sikap saat diskusi Ini tentu kurang tepat Lalu C Peneluan wancara perilaku ilmiah juga kurang D Lembar pengamatan aspek sikap Ini sepertinya benar Lalu E Lembar soal tes perilaku Kalau saya bandingkan Bapak Ibu sekalian antara A dan D Yang paling tepat adalah lembar pengamatan aspek sikap siswa Jadi itu dilakukan saat melakukan percobaan Yang keenam Kompetensi dasar yang harus dicapai dalam kurikulum untuk mata pelajaran fisika adalah Menerapkan prinsip pulida dinamik dalam teknologi Dan membuat dan menguji proyek serhana Yang menerapkan prinsip dinamika pulida dan makna fisisnya Jika guru fisika ingin mengembangkan kemampuan berpikir kreatif kepada peserta didik Maka rumusan tujuan pembelajaran sesuai KD yang tepat adalah Kata kuncinya adalah berpikir kreatif A. Peserta didik dapat menunjukkan berbagai alat Ini tidak ada unsur kreatifnya E. Peserta didik dapat memperagakan alat suatu benda Ini mungkin ya Bapak Ibu sekalian C. Peserta didik dapat melakukan simulasi virtual dengan mengubah-ubah pariabel terkait gaya angkat pesawat Kemudian D. Peserta didik dapat menggambar aplikasi hukum penolah dalam kehidupan sehari-hari Kurang tercapek ya Kemudian E. Peserta didik dapat mempresentasikan cara kerja suatu alat yang menggunakan prinsip bernauli Menurut saya yang paling tepat ini adalah antara B dan E Namun kalau B hanya sekedar memperagakan Kalau E ini lebih kompleks karena disini mempresentasikan kerja suatu alat Sehingga yang paling tepat disitu adalah E Nomor tujuh Bapak Ibu sekalian Perhatikan KD berikut ini Menganalisis gerak parabola dengan menggunakan faktor berikut makna fisisnya Dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Kemudian empat limanya mempresentasikan data hasil percepatan gerak parabola dan makna fisisnya Rumusan tujuan pembelajaran Sesuai KD yang paling tepat untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis Disini juga kata kuncinya adalah berpikir kritis A. Siswa dapat memprediksi posisi dan kecepatan pada gerak parabola melalui rumusan teori dan hasil percobaan Ini sepertinya KD 3.5 dan 4.5 nya tercapai ya Kita lihat yang lain Siswa dapat memecahkan masalah gerak parabola melalui proyek gerak arah sumbu X dan sumbu Y Ini percobaannya tidak tercapai Siswa dapat melakukan percobaan gerak parabola dengan menggunakan tracer video analisis Ini percobaannya Siswa dapat menganalisis posisi dan kecepatan suatu titik Baik besar atau nilainya pada suatu gerak parabola Lalu E. Siswa dapat mendiskusikan tentang proyek gerak parabola menggunakan tracer video analisis Kalau menurut saya jawaban yang paling cocok disini Bapak Ibu sekalian adalah jawaban A tadi ya Siswa dapat memprediksi posisi dan kecepatan pada gerak parabola melalui rumusan teori dan juga hasil percobaan Nomor 8 Bapak Ibu sekalian Dalam suatu pembelajaran fisika tentang hukum Newton Pak Rony menyiapkan media pembelajaran agar siswa dapat meningkatkan keterampilan psikomotorik Dan kemampuan berkolaborasi dan berkelompok D. Video tentang kegiatan Ini tidak ada kerja kelompok atau kolaborasinya E. Slit powerpoint tentang hukum 2 Newton dan aplikasinya Di antara jawaban ini yang paling tepat adalah A. C. Bapak Ibu sekalian ini bentuk demonstrasi ya Jadi masih di bawah praktikum pastinya Lalu yang berikut Bapak Ibu sekalian Nomor 9 Pak Sutomo akan melaksanakan pembelajaran fisika dengan tujuan Melalui kegiatan membuat kincir air sederhana Siswa dapat mengembangkan kreatifitasnya Langkah kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Sutomo adalah sebagai berikut 1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja kincir air sederhana 2. Menampilkan video tentang pemanfaatan kincir air oleh petani 3. Membuat kincir air sederhana sesuai dengan desain yang telah dibuat 4. Mempresentasikan produk proyek kincir air yang dihasilkan 5. Membuat desain kincir air dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar Urutan langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan Pak Sutomo adalah Kalau kita perhatikan langkah ini, ini adalah langkah-langkah pembelajaran yang juga sering ditanyakan Mungkin materinya saja yang berbeda-beda tapi konsepnya sama Di sini yang pertama barangkali Bapak Ibu sekalian adalah Pak Sutomo harus menampilkan video tentang pemanfaatan kincir air oleh petani Kemudian dari sana langsung masuk ke mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja kincir air sederhana Ini harus dipahami dulu Setelah itu kemudian membuat desainnya Berarti nomor 5 ya Dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar Setelah itu masuk ke membuat kincir air sederhana Sesuai dengan desain tadi Dan yang terakhir adalah mempresentasikan produk proyek kincir air yang dihasilkan Sehingga opsinya adalah langkah nomor 4 terakhir Dengan demikian maka jawaban yang cocok di sini adalah 2, 1, 5, 3, 4, A Soal yang berikut Bapak Ibu sekalian Pada rentang usia 15-16 tahun Peserta didik memerlukan sarana untuk melatih kemampuan menganalisis dan memprediksi Strategi pembelajaran fisika yang sesuai dengan keperluan tersebut adalah disajikan Kata kuncinya adalah menganalisis dan memprediksi A. Suatu tayangan video percobaan fisika Peserta didik diminta untuk memberi penjelasan setelah mengamati Ini barangkali unsur menganalisisnya tidak terpenuhi B. Sejumlah fakta tentang penome fisika Peserta didik diminta membuat kesimpulan berdasarkan fakta Ini dia bisa memenuhi Bapak Ibu sekalian Namun tidak terpenuhi dalam memprediksi Hanya menganalisis saja C. Al dan bahan Peserta didik harus menyelesaikan percobaan yang sudah disediakan Ini kalau menurut saya memuat menganalisis dan memprediksi Sebab melakukan percobaan itu tentu Harus menghubungkan antara konsep besaran dan hubungan antara besaran-besaran tersebut D. Suatu black box percobaan fisika dengan input dan output yang diamati Peserta didik diminta memilih dan menjelaskan isi black boxnya Kemudian E. Sejumlah paket soal pemecahan masalah Peserta didik diminta memilih salah satu untuk dikerjakan Kalau menurut saya Bapak Ibu sekalian sesuai dengan pertanyaan di sini Yang paling tepat itu adalah di C Di sini memuat unsur menganalisis dan memprediksi juga Artinya siswa dipaksa untuk memprediksi agar kiranya hasil percobaan Sesuai dengan hubungan besaran-besaran yang sudah dibahas sebelumnya Barangkali ini Bapak Ibu sekalian 10 soal pertama yang saya sampaikan terkait dengan permasalahan pendidikan Semoga kiranya bisa membantu Bapak Ibu sekalian Dalam menghadapi ujian UKMPPG nanti Sehingga bisa mencapai nilai maksimal dan melampaui KKM Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh